Kabar Arena Kali ini Saya akan mewawancarai Juara di kelas 5,5 juta ya Dan ternyata Menurut seluruh peserta bahwa Inilah Kelas yang paling ketat Persayangannya dan juga tentu Paling sengit burung-burung terbaik Ada di kelas ini Dan kali ini di luar dugaan ya Butoh kembali turun setelah Menjawara sebagai runner up Dan ternyata di kelas ini Tampilannya sangat baik Ini dia pemiliknya Tampilannya sangat baik Bang Tampilannya Sampai jumpa Tampilannya Kau Tampilannya Terima kasih. 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 Kabar Arena. Kali ini saya akan mewawancarai juara di kelas 5,5 juta ya. Dan ternyata menurut seluruh peserta bahwa inilah kelas yang paling tetap persayangannya. Dan juga tentu paling sengit burung-burung terbaik ada di kelas ini. Dan kali ini di luar dugaan ya, Butoh kembali turun setelah menjawara sebagai runner-up. Dan ternyata di kelas ini tampilannya sangat baik. Ini dia pemiliknya. Selamat. Haji, Apep, serta Ibu. Selamat ya. Ini tropi terbaiknya. Itu bagaimana sih ceritain Butoh bisa tampil maksimal? Simpel sih. Lengang. Lengang. Uwe di Manuk. Betul. Anda kan harus translate sama saya. Jadi, bulu itu ditengangin. Cuma satu di kamar satu itu, Pak. Isiannya cuma bulu-bulu kecil. Oh, jadi satu rumah dia satu aja? Satu aja. Terus? Ngejembo juga satu aja sih itu. Ah, ya berarti kan sudah aman ya? Dari rumah aja sudah aman. Nah, datang ke lapangan settingannya kayak gimana sih, Pak? Diem aja di mobil, tutup. Paling dikasih jangkrik tiga. Oh, berarti jauh juga kan? Jauh. Nah, ini arti nengang ya. Arti nengang itu dia disendirikan. Iya, begitu dia ngedengar suara muare, udah nggak mau diem. Oh, pantesan dia harus jauh kan? Jauh. Bukannya apa ya, nge-fake. Cuma, ya kan kita mau gantang. Biar nggak terlalu capek. Biar nggak terlalu capek, kan bulu itu ngebongkar terus. Di mobil juga nggak gacor, cuma nyerewik. Isyan, kenari, celilin, cigun, cucuk. Cukunya itu selalu di... Dia nyanyi sendiri ya? Nyanyi sendiri. Happy. Tapi kalau ada suara burung, ngamuk. Ngamuk. Beri diri-dirinya, ya sendiri aja. Nggak peduli di depannya ada yang kosong juga. Sendiri aja. Tipe koslet. Tipe koslet. Jadi tembak. Mau ada, mau nggak, ya keralangan aja. Kan susah nggak gitu? Semi lah, semi-konslet lah. Semi-konslet lah. Gitu, betul. Tapi kan fighternya juga ada lah. Ini ya... Apa ya? Terobati di minggu kemarin. Ya Alhamdulillah. Mungkin kemarin nggak ada hokinya, sekarang ada hokinya. Jadi terobatilah Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Kejauhnya bukti nyata ya? Ya. Mudah-mudahan ke depan, mungkin lebih-lebih ini kayak gitu. Alhamdulillah bekat, ya... Reng-rengan, apa... Tim ya, tim Piajio ya. Memang kompak. Dia nungguin burung sendiri kan di mobil. Sambil tiduran. Tapi yang buat tidur saya bangunkan. Eh, awas-awas, lewat. Siop-siop katanya kan. Tapi ini jelas ya. Satu yang harus dicatat dari Butoh itu pertama kestabilan. Kedua, dia memang punya kualitas kan. Makanya dia lomba dimanapun di lirik juri. Nah, apa yang kita nggak servis terbaik? Istilahnya apa ya? Itu bener-bener pure. Tidak ada burung siapah yang menggantang. Karena burung situ bukan burung... Biasa-biasa burung-burung yang udah jualan nasional semuanya. Kayak Kasper, SS, jurusnya banyak. Banyak lah. Raja Pola, gitu ya. Minion. Itu banyak. Terus ini lagi yang punya Pak Heri yang kedua kan. Iya. Dia di SMM ke satu. Bukan burung yang jualan. Tapi emang di sini top form-nya yang... Apa... Fight-nya yang sampai 10 menit ini yang harus kuat gitu. Tuntas ya? Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Begitu baling-baling juga dia mau mukul. Muku. Jadi... Alhamdulillah, apa? Rapat lah. Tidak ada jeda untuk berhenti apa gimana. Terus aja. Bulung ini bunyi selalu gitu. Alhamdulillah gimana Pak? Apa? Target kedepannya gimana? Target kedepannya. Target kedepannya mungkin akan ya ke KMM, ke Bogot All Star, ke Barometer. Ya mungkin ke KSMM kalau bungnya belum mabung. Tapi pikir apa di... Di masa kesini, saya rasa nyaman. Penilaian. Terbaik. Pure. Firefly. Tidak melihat siapa yang punya. Settingannya susah? Gampang. 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 Jangan juga bisa itu, mah. Asli? Cuman gak bisa bayar, maaf. Gak bisa bayar. Cuman 10 jangkit pagi. Soalnya 10. Begitu mainnya ya. Satunya 10, 10, 10. Baru. Minggu paginya KOTO. Jadi buru itu KOTO ya mainnya. KOTO itu mainnya. Ya kalau rawatan kan kita kebayar ya. Tiket ya enggak. Setiap tiket gimana ya udah habis berapa? Habis 16 juta. Dua minggu ini habis 16 juta? Alhamdulillah. Yang pertama kita selalu bersyukur ya. Buat teman-teman media, semakin solid, sehat selalu. Disini ya dimudahkan. Bisa menyukseskan kita juga ya kalian. Buat masterpiece juga pertahankan. Yang seperti ini. Ini udah real. Tidak melihat siapa yang punya. Saya aja yang dari golongan bawah bisa menunggu ke atas ya. Golongan bawah yang tanahnya luas. Yang dinilai burung. Semoga buat boss masterpiece juga. Boss Parin sukses selalu. Jangan sampai kenur. Tingkatkan semua event MP. Lupa timnya PIN namanya rangu. Masih. Oke. Tadi udah kita dengar settingan sampai kebahagiaan dia. Bagaimana tampil besutannya kepada performa terbaiknya. Dia bahagia dan number one. Oke. Tapi catat satu bahwa burung akan tampil hebat. Kalau pemiliknya menguasai karakter. Dia akan sehingga dia memperlakukannya benar. Ia dipisahkan dari rumah ke lapang dipisahkan. Dan hasilnya memang luar biasa. Oke. Catat. Tentu ini akan menambah wawasan Anda. Dan tentu. Kalau kalah. Jangan mundur. Perbaiki terus. Perbaiki terus. Berbuka terus. Berbabese free. Berbuka terus. Terima kasih. 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 Terima kasih.